workshop ok to finish the workshop gospel chart number 3 it takes a long time jadi ibu Esther tadi berworkshopnya itu dengan waktu yang lama it is the part of what you should do kat a terimu jesu keo o k 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 the reason i gave you the lecture is for you to understand some part and also ok there are some parts you need some explanations because of that i'll give you some explanation k 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 ingin disampaikan karena itu butuh penjelasan terlebih dahununya yesterday I told you what is correct salvation kemarin pendeta telah menjelaskan apakah keselamatan yang benar itu having eternal life and entry into the kingdom of God itu mempunyai kehidupan yang kekal dan masuk dalam kerajaan alat you should understand this word kita harus memahami satu kalimat ini mostly Christians thought or think when they die they will go to heaven sebagian orang Kristen mereka berfikir kalau mereka mati mereka pasti masuk ke surga then okay now is nothing to do with the kingdom of God because they said they misunderstand the salvation karena ini mereka menjadi salah paham akan keselamatan the word gospel disappeared you think about it seriously this gospel should be restored jadi kata-kata injil ini telah hilang itu kalian harus pikirkan dengan serius karena injil ini harus dipulihkan oh ya kita mulai-mulai ya al-kabishim oh what do you heard yesterday so you will understand it well ini kalian telah mendengarkan ini kemarin jadi bisa memahami dengan baik above and below atas dan di bawah mamul wijo and above all dan di atas segala hal mamul alim and this is inside all dan di dalam segalanya dan di dalam segalanya dan ini serga dan ini serga and this is earth dan ini bumi dan ini bumi dan 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 a father in heaven dan 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 Enggak lebih jangkir How? Gimana? God created man In God said Let us make man In our image And then he said His own image Man was created as a being Who can be with God Have a fellowship Manusia diciptakan Menjadi makhluk Yang bisa bersekutu dengan Allah The method to be with God He should thoroughly Obey to God And rely on Him Jadi Cara kita mempunyai Persekutu dengan Allah Yaitu dengan Secara penuh Harus taat Kepada Allah Relying on Him And obeying Him Ini bergantung dan taat Karena itu kita taat kepada firman Allah Jadi bergantung kepada Allah Kita sebut sebagai iman Karena kita percaya kepada Allah Maka kita beriman kepada Him So we obey to the word of God Karena itu kita taat kepada firman Allah At that time God do the role as God Allah akan melakukan perannya sebagai Allah It means He gives us the spiritual blessing Artinya Allah akan memberikan kepada kita berkat rohani So for men to have fellowship with God God created man As a being who have spirit As a spiritual being God created man And at the same time God created man As a being of personality So He can listen the word of God And can obey the word of God And keep the word of God Allah menciptakan manusia Makhluk rohani Dan Allah menciptakan manusia Juga sebagai makhluk individu Sehingga manusia dapat mendengarkan firman Allah Menjaga firman Allah So with that He Subtue and rule over All the creatures Dengan mendengarkan firman Allah Maka manusia dapat menaklukkan Dan berkuasa atas penciptaan lain So He is the proxy ruler of God Jadi Dia adalah wakil penguasa Allah At the time Okay The old creatures Gives the benefit Material and physical And pada saat itu Ciptaan lain akan memberikan Keuntungan fisik dan materi Kepada manusia This relation is the relationship of love And hubungan ini adalah hubungan kasih This is Genesis 2.17 Inilah kejadian pasal 2.17 Do not eat If you eat of it You will surely die Janganlah kau makan Ketika kamu memakannya Pastilah engkau mati When men live like this way He can be happy Ketika manusia hidup seperti ini Dia akan berbahagia Dengan hubungan seperti ini Dengan Allah Maka manusia bisa menguasai ciptaan lain Sebagai wakil penguasa Allah Jadi Cangsekik 3.17 Sampai Genesis 3.17 Arosed Dan Kemudian Presiwa keja Dan Masalti Gaw Munchun Jadi Cangsekik 3.17 Saatani Bemsog Ada Adam Haur Satana Entered The Serpent And Temptied Adam And Eve dan setan masuk ke dalam ular kemudian menipu Adam dan Hawa God said do not eat if you eat of it you will die but setan said if you eat of it you will be like God Allah telah berfirman janganlah kamu makan ketika kamu makannya pastilah engkau mati tetapi setan berkata ketika kamu makannya engkau sama-sama seperti Allah man was tempted for him to become like God so he disbelieved man disbelieved God and even disobeyed God's word karena manusia ini dicobai setan ingin sama seperti Allah karena itu manusia menjadi tidak percaya dan tidak kaat kepada Allah so Hosea 6-7 it says like Adam you broke the covenant and you are you betrayed God dan sama seperti Hosea 6-7 dikatakan itu telah melangkai perjanjian di Adam disana mereka telah berkhana terhadap akhirnya mereka tidak percaya kepada Allah dan merusak perjanjian ini dan merusak perjanjian ini dan sebagian akibatnya pastilah akan mati tidak ada pilihan lain lagi that is the result of that they deceived by Satan inilah hasil dari dia ditipu oleh Satan yaitu kematian men are disconnected from the word of God so man fell into three disasters manusia itu akhirnya jatuh dalam tiga bencana they are seized by Satan dan dikuasai setan your father the devil ibu saya menjadi bapamu they have no choice but to go to hell people go to hell you know they are living on their background over hell mereka tidak ada pilihan lain mereka akan pergi ke naraka jadi sebelum mereka mati juga mereka sudah mempunyai latar belakang naraka the waste of sin is death dan upadosa ialah maut not only physical death but the physical death the what spiritual death and eternal death so so on this earth the man is living under the background of hell and then at last he go to hell so man lost all the spiritual things but they only fall into the physics the flesh and from here all disaster came so man lost all the spiritual things so man lost all the spiritual things so man lost all the spiritual things why the prince of this world and the god of this age is satan so it changed into the satan's kingdom and dunya ini berupa jadi kerajaan satan dan dunya ini berupa jadi kerajaan satan kunnya dan manusia menjadi budak satan dan manusia menjadi budak satan Dan dikatakan Iblislah menjadi Bapamu dan kita mengikuti penguasa kerajaan angkasa Jadi manusia tidak ada pilihan lain mereka akan hidup dalam dua belas masalah, itulah menjadi strategi setan Mereka membuat wanita di rumah membuat wanita yang terbuka dan kita berjaga sekat ke dalam satu yang membuat wanita dan mereka dapat membuat wanita membuat wanita yang membuat wanita Mereka membuat wanita membuat wanita dari satan dan mereka disampai dengan manusia akhirnya manusia itu dijerat oleh setan dengan enam status atau enam nasib jadi manusia tidak ada pilihan lain mereka akan hidup seperti ini jadi manusia tidak lagi mengenal Allah di sini ada tabu dengan teman di hati berita ada Allah se Pangasang di hati yang ada di hati yang bersendirir di hati yang ada di hati yang sama dengan tanpa hal ini di hati atau tidak di hati yang ada di hati yang ada di hati Jadi di atas sana ada kerajaan Allah Di mana terhitung Allah berdiam di tatanya Dan ada juga malaikat Tetapi manusia telah jatuh dalam dosa Sehingga manusia tidak dapat lagi pergi ke kerajaan Allah Dan tidak dapat lagi mengenal dunia rohan Satan melalui kegelapan menutup mata kita Jadi kegelapan menutupi bangsa Dan kegelapan menutupi orang-orang Men who is under the background of hell Jadi mereka tidak dapat mengenal dunia rohani So because of the unbelief They do not believe the invisible reality Instead of that They believe the invisible illusions This man is a In the midst of disaster and curse So they are divided from God Jadi manusia di dalam bencana-bencana ini Mereka terbiasa dengan Allah They cannot come to God Mereka tidak dapat lagi datang di hadapan Allah So they are obsessed So they are obsessed by the flesh So even he was so obsessed Even they fall into addiction Mereka menjadi terobsessive Dan akhirnya menjadi kecanduan Not knowing this You were born from here So you cannot know this Not knowing this you are living Jadi tanpa kita ketahui Kita terlahir dalam dunia seperti ini Dan kita tidak mengetahui hal-hal ini So as soon as men corrupt So what God visited Adam Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa Allah langsung mencari Adam God asked Adam Where are you? Allah bertanya kepada Adam Dimana akan kamu? Ya Adam yang sekarang Jatuh berpunuh Berapa? 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 Now Adam committed sin So the spiritual eyes darkened And then only the physical eyes opened So he found he is naked Jadi ketika Adam itu jatuh dalam dosa Mata roh hanya tertutup kegelapan Hanya mata fih saja Jadi ketika itu dia menyadar Kalau dia telanjang So he covered his body With the big leaves And even he hid the body In the back side of the tree Jadi dia menutupi dirinya itu Dengan daunan kering Kemudian bersembunyi di balik pohon He feared God He's afraid of God So God asked Adam Adam where are you? Tapi Allah bertanya kepada Adam Dimana kan kamu? I was naked I was, I'm afraid of you So I hid myself Aku telah teranjang Aku malu Maka itu aku bersembunyi Dari hadapan engkau God is not asking Where do you hide yourself But you know Adam answered like that way Sebenarnya Allah tidak bertanya Tentang itu Tetapi Adam sendiri Yang menjawab langsung seperti itu Did you eat the fruit of good and evil I told you do not eat Apakah kamu memakan buah yang Aku larang itu? Who made you eat that fruit? Siapa yang membuat kamu memakan buah itu? The woman you made for me That woman told me So I ate it Perempuan yang kau Perempuan yang kau Sampingkan kepadaku Ini perempuan itulah yang membuat Aku memakan buah itu It is just excuse, right? Dia hanya beralasan kan? Jadi Did you eat that fruit because of her? Apakah dia memakan buah itu Karena perempuan itu? Then God asked the Eve Why did you eat that? Kemudian Allah bertanya kepada Mengapa engkau memakan buah itu? Because the serpent tempted me So I ate it Kemudian perempuan itu menjawab Karena ular itu Aku memakan buah ini It is right, you know They are tempted by Satan So they ate that fruit, right? Ini Mereka tertipu Allah Satan Karena itu mereka memakan buah itu kan? You are deceived by Satan So you unbelieve God's word And you disobeyed the word of God And commit sin Karena kita tertipu oleh Satan Sehingga Tidak percaya kepada Allah Tidak percaya kepada Allah Betul Jadi Adam ini 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 Allah berbicara tentang Fakta sebenarnya Tentang dari Adam dan Hawa At that time God gave the answer The offspring of a woman Will crush the head of the serpent And the serpent will strike the heel Of the offspring of a woman You should listen carefully It is not the question given to Adam only But It is the question given to us also Di pertanyaan ini Bukan hanya suka dan diberkati kepada Adam Tapi juga diberkati kepada kita It is the question God gave to man Ini pertanyaan yang diberkati kepada manusia Nothing can be a problem to God Karena manusia tidak lagi datang dihadapan Allah God is talking to them What is the real problem? The Genesis chapter 3 That is what? The real problem Jadi apa masalah utamanya Yaitu masalah dalam peristiwa kejadian pasal 3 How much did this become a problem? He should send his Okay He should send the offspring of a woman And strike the crushed head of the serpent He should strike the head of the serpent Jadi seberapa parah itu masalahnya Yaitu Dia harus mengutus anaknya yang tunggal Yaitu keturunan perempuan Untuk meramukan kepala ular The offspring of a woman is what? He is talking about he himself God himself The one who is not the offspring of a Adam Jadi keturunan perempuannya itu Bukan berasal dari keturunan Adam Adam itu 제일 tegir할 수 없어요 With the Adam son of offspring This problem cannot be solved Never Jadi dengan keturunan Adam ini Maka masalah manusia tidak akan terselesaikan In order to solve this Genesis chapter 3 problem God sent his son Untuk menyelesaikan masalah dalam peristiwa kejadian pasal 3 ini Allah mengutus anaknya yang tunggal How much it became a problem Even through the death of his one and only son This problem can be solved So God asked the second question Who do you say that I am? Jadi Allah bertanya Pertanyaan yang kedua Menurut kamu siapakah aku ini? Lord, you are the Christ The son of a living God Tuhan kaulah Yesus adalah Christus anak Allah yang hidup You should understand the gospel well Correct? Kita harus memahami Injil ini Dengan benar dengan When you know the problem at that time You know the correct answer Ketika kita memahami masalahnya Maka kita akan bisa memahami jawaban yang benar If you do not understand the problem well Then you cannot find the answer Ketika kita memahami masalah itu salah Maka kita tidak akan pernah menemukan jawaban Allah memberikan pengertian pada manusia Apa masalahnya Kemudian Allah memberikan jawabannya Ada pertanyaan Where are you Adam? Dan Allah bertanya kedua kali Dimanakah engkau? Sangsing samjang I'm in Genesis chapter 3 Aku berada di dalam kejadian pasal 3 Then who do you say that I am? Dan Allah bertanya menurut kamu Siapakah aku ini? Lord, you are the Christ The son of the living God Engkau adalah Christ Anak Allah yang hidup Even now we say Oh this is problem That is the problem And also we excuse this So many things But nothing can be a problem To God Jadi mungkin seringkali Oh itu kan masalah itu masalah mereka Bukan masalah kita Jadi kita seringkali beralasan Jadi menganggap ini bukan masalah kita Why Christ said It is finished on the cross Tetapi masalah ini Christus berkata Ini sudah selesai Dia waktu disarib di atas kai salib What did he finish? He finished three disasters Apa yang ia selesaikan? Ia menyelesaikan tiga bencana With saying that He said he finished all It means you know Any other things cannot be a problem Dengan kata lain ketika Ia berkata sudah selesai Artinya apa tidak Ada hal lain menjadi masalah lagi Why you know Because of these three disasters Men lost everything Karena masalah dalam ketiga bencana ini Manusia kehilangan segalanya You should understand And get this picture well Jadi kita harus memahami diagram ini dengan baik In this kind of a state You know They do not knowing the gospel They are doing the earthly things Jadi tanpa memahami keselamatan mereka ini Mereka hanya berpungsi pada dunia Even the churches are doing These kind of earthly things Dan gereja pun hanya berpungsi pada hal-hal dunia Five steps of needs of man Jadi ini kebutuhan dasar manusia Even those needs or desires Are even the corruptest man's desire Why should the church do those kind of things Jadi masalah ini hanya masalah manusia telah jatuhkan Walaupun mereka memenuhi kebutuhannya Tapi masih memenuhi kebutuhan manusia telah jatuh Kenapa mereka hanya berpungsi pada hal-hal ini Surviving needs and also Okay the needs of intimacy Dan ini memenuhi kebutuhan dasar mereka Dan kebutuhan dasar harga diri mereka Okay the surviving needs and then second And okay intimacy needs and self-esteem needs and you know Self-actualization needs All those are corrupted man's needs or desire From here what you just said is John 6.33 Jadi dari sini apa yang dikatakan Yesus Yaitu dalam Yohannes pasal 6 ayat 63 Begokpasa 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 boleh dekatnya Okay Menggungi yokku baltu hajana If we are hungry then you know We have desires to eat Right Jadi kalau kita lapar kita mempunyai keinginan untuk makan But when Jesus fasted for 40 days at the time when Satan tempted him Okay showing him the stone and then please make this into a make this into a stone and then eat that bread At the moment what did Jesus say Jadi ketika Yesus puas sama 40 hari ketika itu Satan datang mencoba Yesus dan mengambil batu Kemudian mengkata Ubalah batu ini menjadi roti kemudian makan Manusia tidak hidup dari satu saja melainkan dari firman alam Of course we need to eat Tentu saja kita ingin makan But those things doesn't have any value But those things doesn't have any value Those are needed but you know okay Jesus said The spirit gives a life The flesh counts for nothing Jadi Memang ini semua itu diperlukan Tetapi Apa yang Jesus katakan Rola yang memberi hidup daging sama sekali tidak berguna So bread is needed but you know It doesn't have value Memang roti itu dibutuhkan tetapi tidak berharga But Yesus itu memperimakan orang yang laparan dan menyembuhkan penyakit mereka But every moment after that you know There is what Jesus did After feeding them and then he delivered the message Jadi setelah memenuhi keinginan mereka Yesus memberitakan firman And then make their eyes open And then he said Please open your spiritual eyes So what is needed is what just a preliminary ministry But the okay Okay we should focus not on necessity ministry But we focus on the value ministry Jadi kita tidak hanya berfokus pada pelayanan yang tidak berharga Memenuhi kebutuhan Tetapi kita harus berfokus pada pelayanan yang memenuhi nilai So Jesus said My word are life and spirit We should give this the gospel Jadi Yesus berkata Firman ku itu punya roh dan hidup In your country there is no gospel Di negara kita tidak ada What do churches do? They are doing this kind of programs I do not say do not do these kind of things They are also needed But these kind of things should be remained as the preliminary role So we should surely give the gospel And help them to solve this problem And make them come to the world of God Jadi yang harus kita berikan kepada mereka ya Itu kita harus memberitakan Injil Yang menyelesaikan tiga masalah mereka Dan membuat mereka dapat berdatang ke kerajaan Allah Karena itu kerajaan Allah dipulihkan hanya melalui Kristus The three offices of Christ broke down three disasters Tiga jabatan Kristus menghancurkan tiga bencana So as soon as Jesus came He said repent the kingdom God is near Do not ask what to eat what to wear Please pray Please pray let the kingdom God come upon Tetapi berdo'ala supaya kerajaan Allah itu turun atasmu Seek first his kingdom and his righteousness Then everything will be added on to you Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu So you know even before he ascended in tavern He delivered the work of the kingdom God for 40 days Jadi sebelum dia terangkat ke surga Dia melakukan pergerakan kerajaan Allah selama 40 hari This gospel kingdom God which is restored through Christ Should go to the end of the earth So Jesus gave disciples Each disciples the mission And then please wait You will receive power Then after lunch you know I will share Then how can we restore this and enjoy this Jadi setelah makan siang pendeta akan membagikan Bagaimana kita memulihkan kerajaan Allah ini Oke you already have the material the gospel charge So please do the workshop continually Jadi kalian sudah mempunyai materi diagram Injil Jadi pendeta berharap kalian secara berkontinuasi Atau secara terus menerus melakukan workshop diagram Injil Kita akan berjumpa lagi setelah